Selamat pagi yang sudah kita baca tadi ya mungkin agak sulit ini bukan saya ini yang memiliki saudara ya jadi ini dipilihkan oleh judge leaders kita ya yang dipusat di sana dan ini waktu saya menyelidiki ini mungkin sama seperti saudari ya Anda menemukan bahwa ada yang berkebiri ada orang asing aduh, apa ini? bahasa yang lebih kebiri zaman kerajaan itu orang apa itu? ya, asing udah padahal itu bagus belum ada yang layak dalam zaman kerajaan nah sederhana tetapi terus terang bahwa kitab Yesaya ini adalah kebuatan yang luar biasa maka tepatlah sebagai gereja sejarah yang baru diresmikan minggu lalu kita lihat lebih banyak minggu lalu diresmikan ya biasanya berbakti atau bersekutu hari lain sekarang pada hari takhat hari minggu ya saya sampai selamat lebih lalu hari minggu lalu saya berlalu peralangan hadir ya karena saya berkumpul dengan kesehatan kesehatan saya tapi ini saya sambung sangat tepat sekali ya kalau ibadah atau kebaktian umat Kristen diadakan hari minggu ya kalau dari agama lain dari saudara yang beriman lain ya ada yang hari-hari tertentu ya tetapi untuk umat Kristen yang tidak tepat sekali diadakan pada hari minggu memang ada pergumulan sendiri mungkin yang sudah berkeluarga atau yang sudah bekerja keras begatang mungkin lagi malam kejar-kejaran sama sakwa ada mungkin ya tidak ada ya tapi luar biasa ya kita sudah resmi beribadah berbakti pada hari minggu oleh karena itu bapak ibu saudara tepat sekali gereja kita yang baru ini perlu meletakkan dasar fondasi yang kuat dan sehat jika minggu yang lalu kita belajar tentang gereja yang dibangun di atas dasar siapa? ada yang hadir minggu yang lalu? atau saya tanya ada yang tidak hadir seperti saya supaya tidak malu tidak ada lelah hadir semua loh kalau lelah hadir kalau lelah tak takon ayo nanti repot agak senyal yang khutbah siapa ayo? ya ya ini tidak bisa menuju ya ya jadi itu yang biasa ya yang lalu kita belajar dengan Tuhan gereja gereja dibangun di atas dasar umat Yesus Kristus saat pembangun itu sendiri sebenarnya kalau kita belajar sedikit mengenai asal umat gereja kita tak kejut ya yang dirikan gereja itu sebenarnya karena Yohanes pembaktis karena dia perintis jalan Tuhan perintis seperti itu ya mungkin kita bertanya-tanya Bapak kok Yohanes pembaktis yang diri gereja kalau jaman sekarang aja manusia aja yang bukan rasul yang dirikan gereja ya ya nah sekarang ini rasul saudara ya dan itu luar biasa memang dipilih oleh Tuhan dipersiapkan Tuhan mempersiapkan jalan untuk kedatangan dari emangmu gereja yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ya lebih susah mana Bapak Ibu Saudara merintis mendirikan atau membangun ya kan bagi saya membangun seperti kita negara kita Indonesia yang udah merdeka ya kalau malam-malam kita dulu kesusahannya ya mungkin didor belajar ya tapi kita sekarang membangun sudah sulit sekali ya boleh dikatakan bangsa kita udah maju atau belum ya jadi mungkin yang lain udah pada terbang tinggal landas nah kita baru di landasan nah sebenernya nah sebagai gereja juga khususnya di Taman Sari di Perikian ini ini Taman Sawari kedua ya yang pertama sudah tinggal landas dulu sudah diorganisasikan ya nah sebagai gereja ini tugas kita untuk membangun yang pertama di atas dasar Tuhan Yesus Kristus sang pembangun nah ini luar biasa tidak perlu dipersoalkan siapa yang mempertanyakan karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita sesembahan kita Raja penyelaman kita ya nah hari ini minggu ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang gereja yang dibangun di atas dasar apa komitmen umat Tuhan yang tadi sudah dibaca kan diambil dari cerita Yesaya pasal berapa 56 ya ayat 1 sampai dengan 8 dan sedikit saja ya sedikit tentang tata belakangnya jadi Yesaya pasal 40 saudara sampai dengan pasal 55 itu bertuntur tentang Tuhan mempersiapkan era baru bagi umatnya yang hidup dalam pembuangan ya jadi atas dasar sedikit sejarahnya kalau saudara mungkin sudah sering membaca Alkitab kita tahu ya umat Tuhan datang perjanjian lama yang dikenal sebagai Israel ya bangsa Israel yang kemudian sekarang dikenal sebagai bangsa Yedudha ya itu dulu mengalami pempuh pembuangan masa pembuangan nah itu diceritakan di pasal 40 sampai dengan 55 ya kita gak usah bayangkannya bagaimana situasi keadaan hidup di masa pembuangan ya bukan rumahnya sendiri ya waduh susah sulit setengah mati ya tetapi saudara mulai pasal 56 ini yang kita baca ini ya hingga pasal 66 itu bertutur tentang penggenapan keselamatan dari Tuhan ya luar biasa kalau masih ingat kalau masih ingat baca lagi ya Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya ngomong apa saudara itu ya memberitakan keselamatan yang akan dinyalaman dan tentu saja berita ini membahagiakan mereka ya yang waktu itu sedang dalam apa pembuangan di babi ya akan tetapi saudara singkat cerita sesudah mereka pulang kembali ke Yerusalem mereka berharap untuk dapat membangun kembali baik suci ya ya ini catatan buat kita ini seneng ya khususnya tinggal di taman daerah taman sahab hari ini ya gak usah susah-susah membangun terus ditunggunkan ya kalau ada jm anak-anak disini bisa pilih janji pada saya loh kalau saya nuntut terima ya kalau kita gak nungat lagi loh pindah ini udah tak sedikit loh ruang-ruang anak keliling nih wah ruangannya lebih gede loh disana ya disitu ya kalau kita sedangkan buat ah luar biasa ya kita di jaman sekarang ini gak susah-susah membangun baik suci sudah disediakan ya disitu ya kalau kalau tempat-tempat lain juga ya saya pikir disini juga disediakan juga tempat-tempat ibadah yang baik juga ya disamping untuk umat-umat Kristen ini tetapi bangsa Israel yang waktu itu ya walaupun sudah pulang ke rumahnya ya mereka kaget karena baik suci pada saat Yerusalem dihancurkan dicaca ya mereka juga ikut robot runtuh jadi ketika mereka pulang ya Bapak Ibu Saudara ketika kembali ke Yerusalem wah baik suci ini robo runtuh ya dan perlu dibangun kembali ya tetapi mereka kaget dan itu yang mereka alami kenyataannya ya semangat boleh mengebung terpi apa daya saudara ya jadi situasi keadaan singkat cerita harapan harapan untuk membangun itu pembangunan tersebut terambat ya Yerusalem tetap menjadi reruntuhan bukan hanya itu saja saudara ya terjadilah ketegangan ya dan banyak orang memilih untuk membangun kembali rumahnya masing-masing menyertikan dan mengenaskan kata talibutannya harapan mereka untuk pembangun kembali tapi pembangunan terhambat kutus asa ya kalau biasanya ini aku menggunakan diri-diri nah bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dalam situasi yang demikian lagi Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan yang memberikan harapan dan kesadaran yang paru dan dalam situasi yang baru inilah Tuhan menginginkan mereka yaitu umatnya untuk hidup dengan mentaapi hukum dan menegakkan keadilan jelas sekali ya kalau saudara mengulang sekali lagi di dalam ayat yang pertama dikatakan beginilah firman Tuhan tak adilah hukum dan tegakkanlah keadilan nah ini dalam situasi yang baru Tuhan memiliki keinginan supaya umatnya yang sudah kembali ke Yerusalem ke rumahnya ke home countrynya ke kampung halamanya mereka menaati hukum dan menegakkan keadilan boleh dikatakan ini syarat dari Tuhan nanti kita tahu dalam ayat selanjutnya ternyata itu semua mendatangkan kebaikan ya kebahagiaan berkat dan lain sebagainya secara sikas Bapak Ibu Sudara ya menaati hukum di sini diwujudkan dengan pemelihara hari sabat ya di dalam ayatnya yang kedua dikatakan berbagai orang yang melakukannya melakukannya tadi itu yaitu menaati hukum ya dan anak manusia yang berpegang kepadanya yang apa memelihara hari sabat nah ini memelihara hari sabat jadi keinginan Tuhan kehendak Tuhan tadi untuk menaati hukum diwujudkan melalui apa sebenarnya memelihara hari sabat hari sabat lalu yang kedua menegakkan keadilan antara lain diwujudkan dengan pembaruan janji bagi suku-suku bangsa lain yaitu bagi orang-orang yang dikebiri katanya di sini ya bahasa kita itu Kasim nah ini sedikit saja tambahan dari saya mungkin saudara bertanya-tanya Sopoiguyo siapa itu kok ada orang-orang yang dikebiri nah saudara bisa bayangkan mereka itu dulunya di mana ini di negeri mana dalam Babylonia ya dibuang dipak dipabel saudara ya dipabel nah itu bukan suku Yegudai ya jadi suku-suku yang lain ya dan juga ada suku-suku bangsa yang lain jadi tidak kecil kemungkinan saudara di dalam pembuangan itu ya mereka bercaput dengan penduduk dan masyarakat dari suku-suku bang tapi ya antara lain juga istri-istri ya mungkin juga mendapat suami dari orang lokal ya orang setempat orang-orang yang menurut hukum terat waktu itu orang-orang yang tidak tidak bersunat ya dan sebagainya seperti itu nah oleh karena itu siapa orang yang dikebiri ini yaitu suami-suami dari dari istri-istri orang israel yang kawin campur tadi nah kenapa pak kan tentu sunat di sunat dikebiri dikebiri dan sunat beda ya nah seperti ini ya kebiri itu dengan maksud terentu dan ini ada muatan politik supaya apa suami-suami itu tidak selingkuh nah ini yang positif ya karena mereka kan orang asing nih bukan bukan dari suku Yehunda ya jadi mereka khawatir jadi pintar juga ya jadi dikebiri supaya tidak selingkuh supaya tidak main macam-macam biar coba bayangkan ya untuk kita ya kaum Adam ini kalau sudah kehilangan seperti itu wah bisa dibayangkan bayangkan saya dalam memperangkatan ya wah seperti wah dan sebagainya ya lalu zaman sekarang ya seperti itu tapi luar biasa disini ya Tuhan berkata kita harus melekatkan keadilan dimujukkan apa saudara memperbarui janji bagi suku bangsa lain yang pertama bagi orang-orang yang dikebiri itu tadi ya yang mungkin suami mereka dari babela kita kawin campur dan yang kedua apa saudara dikatakan orang-orang asing siapa orang-orang asing kalau orang yang dikebiri itu suaminya dari bangsa Israel ya nah sekarang orang asing ini kebalikannya ya yang suami-suami Israel ya pingin dong ya wah ada cewek-cewek dari babel cantik-cantik ya nah mereka juga tidak ada tidak kecil mungkin hanya mereka juga kawin campur dengan mereka ya sehingga apa mereka terhitung sebagai orang-orang asing orang luar di luar umat perjanjian di luar bangsa Israel dengan demikian jelas ya siapa yang dimaksud orang kebiri ya siapa yang dimaksud dengan orang-orang asing ya jadi karena akibat kawin campur campur ya itu di dalam ayat 3 dan 4 nah coba saudara mari kita bayangkan sebentar ya mereka itu bukan orang Israel bayang aja bukan orang Israel dan bukan termasuk apa umat per perjanjian tetapi firman Tuhan pagi ini mengatakan apa saudara kalau kita baca ayat 5-8 mereka pun akan menjadi bagian dari umat Tuhan nah biasa gak saudara eh kita baca sebentar ya ayat 5 lebih dulu ya kita singkat-singkat saja saudara ya kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringkatan dan nama nah nah itu jadi diberikan identitas ya jadi singkat cerita mereka yang dulunya orang asing dulunya orang-orang dari sebuah lain mereka sekarang punya identitas ya apalagi di legalisir Tuhan sendiri semisal mereka sekarang menjadi bagian dari umat umatku ya gitu ya lalu ayat 6 apa saudara dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya ya ayat 7 jawab beratikan mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah untuk aku aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka nah ini ini budaya waktu itu jangan berjanjian lama kalau beribadah harus bawa korbannya nah kalau jaman sekarang kita gak usah miru-miru ya maaf ya jadi jangan dulu ada mesbah untuk korban tapi jangan sekarang jangan diri-tiru saudara ayo kita adakan mesbah lagi bahaya loh kalau saya tentu lah belajar bahasa Indonesia waduh zaman sekarang kalau saudara main main mesbah kan itu abunya harus ada korban nah kalau saudara mau ada mesbah lagi di rumah siapa yang jatuh korban ya hati-hati saudara bahaya tapi ya kita maksudnya tahulah mengadakan renungan peskutuan doa ya tapi ya istilahnya pakai mesbah nah sekarang kita belajar beriman Tuhan dulu perjadian lama sekarang ini perjadian baru ya gak perlu korban lagi kenapa karena Yesus Kristus sudah berkorban menjadi korban yang pernah sekali selamanya jadi gak perlu lagi korban-korban kalau dulu perlu karena Yesus Kristus belum datang ya korban yang sempurna begitu yang sempurna datang yang simbol-simbol lambang-lambang sudah tidak berlaku berlaku lagi ya itu sebabnya dikarenakan disini karena ini konteksnya perjadian lama orang-orang asing suku Babel suku yang lain termasuk juga orang Israel ibadahnya memang harus membawa korban dan itu sebagai apa jaminan ibadah mereka tidak diterima dan firman Tuhan katakan orang-orang asing ya suku-suku yang dikebiri tadi ya kalau mereka mau percaya pada Tuhan mau datang dikatakan apa mereka membawa korban maka Tuhan akan berkenan kepada mereka ya ayat 8 demikian hafirman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun sebagai apa saudara ya tambahan tambahan bahasa ekonominya apa pak itu bonus siapa yang ingin bonus wah kalau pikirin bonus wah makanya uang ini ya itu deket Desember loh saudara wah harus rajin-rajin cek lo wah bonus bonusnya tapi disini bonusnya bukan material Tuhan akan memberikan tambahan 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 parodini yang merwati jiwa 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 siapa itu jiwa jiwa ya itu tadi suami-suami asing yang dikebiri tadi isi-isi asing tadi yang kawin hari ya kalau mereka beranak cucu tuh jumlahnya berlimpat limpat jumlah bisa bayangkan Bapak-Ibu saudara ya kita ini kaman safari anggotanya 34 yang beristirah akhir tuh jangan meremehkan tuh janji Tuhan kalau kita menaati hukum tadi apa memelihara sahabat ya nah apa yang terjadi saudara Tuhan kasih bonus jiwa jiwa ya amin ya jiwa jiwa nah ini saudara ya jadi ini luar biasa ya Tuhan kita di setengah-tengah situasi yang demikian ini saudara bisa bayangkah datang Firman Tuhan yang menghibur memberikan oh saudara semburuan biasa ya visi Tuhan Allah kita ini kasihnya pandang bulu ya anugerahnya luas tak terbatas nah perkataan dari Nabi Yesaya ini tentu bukan harapan kosong Bapak-Ibu sebab bagi orang Israel yang beriman mereka tuh sadar bahwa tindakan pembebasan Allah ini pernah mereka alami ketika Allah memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir melalui kepemimpinan Nabi Siapa ini ayo Musa ya Musa jadi dipimpin keluar dari perbudakan di Mesir jadi mereka sudah pernah mengalami perbudakan dan mereka itu sudah pernah mengalami pengendapan janji Tuhan ya bawa keluar dari Mesir melalui Nabi Musa pembelak laut wah bayanglah dan luar biasa itu peristiwa yang akbar sampai di filmkan saudara nah saudara-saudara satu syarat dan satu hal yang diperlukan adalah sama yaitu ketahanan kepada Tuhan dan buku nah inilah yang disebut dengan komitmen lagi ini kata kunci kita kerenungan kita tentang komitmen ayo kita ngomong sama-sama ayo komitmen nah gampang ya di ucapkannya nah pertama-lama saudara diperlukan komitmen dari orang dalam yaitu dari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan nah komitmen apakah itu itu mari kita mentahin yang dalam hal ini diwujudkan tadi dengan apa memelihara hari hari sabat yang kemudian disekunakan menjadi ibadah atau kebaktian hari ini nah mari kita baca Ibrani 10 ayat 25 kalau bisa ditampilkan oleh Ibrani 10 ayat 25 yang Tuhan katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin gila melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat semakin gila melakukannya inilah komit 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 jadi kelendak Tuhan perintah Tuhan hukum Tuhan suka apa gampang 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 burung aja punya sarang tau kapan Jakrabah masuk sarang serigala punya liang tau dia semua juga ada agama ini punya tempat ibadah orang Kristen harusnya juga tau ya jam berapa hari apa ya beribadah gampang kan ya tinggal nyetel apalagi jaman sekarang ada alarm ya tidak terkecuali kita di Taman Jawa diimun ya Pak pernah lupa jam 8 ya tidak boleh nanti ke GMDF koordinasi mau jam berapa jam 4 pagi mau jam 4 boleh ya tetapi luar biasa ya dan Tuhan mau perhitungkan sekali bahwa kita pasti bisa mentaati hukumnya ya karena apa kita harus punya commitment memelihara hari sabbat hari minum nah pertanyaan buat kita adakah commitment ini dari kita sebagai orang dalam yang anggota Taman Sahafari Tuhan berikan amin dan jika kita berkomitmen untuk menalui firman Tuhan dan setia berwakti di hari minggu firman Tuhan kata-kata berbahagia 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 mau berbahagia saudara ya ya itu tadi menati hukum memelihara hari sabbat hari minggu hari minggu kita akan diberkati ya oleh Tuhan mau diberkati ya nah inilah janji Tuhan bagi umatnya di perjanjian lama tetapi saya percaya juga berlaku kita ya berlaku bagi kita gerejanya di masa kini dan yang kedua Bapak Ibu Saudara diperlukan juga komitmen dari orang luar yaitu dari si Patisa tamu-tamu gereja kita mungkin mereka adalah suami atau istri kita ya saya kenalan sedikit ya mungkin kedepannya mungkin bisa kenalan mungkin banyak lagi ya nah ada yang punya suami ada yang punya istri ya itu sama seperti bangsa israel dulu di pembuangan kan ya mungkin suaminya belum percaya mungkin istrinya belum percaya ya atau orang luar dan sebagainya nah ini saudara ya komitmen orang luar tamu-tamu gereja itu perlu juga ya juga rekan-rekan kerja kita tamu-tamu yang berkunjung di PS2 free game ini disamping menaahkan rukum mari kita juga menegakkan keadilan sebagai wujud syukur dan kebahagiaan kita atas kalian Tuhan dalam kehidupan mereka nah firman Tuhan berkata bahwa kita harus menegakkan keadilan bagi mereka nah ini berarti Bapak Ibu Saudara ya gereja Tuhan harus berdampak keluar gereja Tuhan harus berdampak keluar gereja Tuhan tidak boleh memandang latar belakang orang tidak membedakan mana orang asli orang dalam dan mana pendatang orang luar kita tetap memberi penghargaan kepada orang dalam tetapi harus membuka ruang bagi kaum pendatang untuk maju dan berkembar terlebih sama-sama amin gereja harus menjadi tempat belajar semua orang menjadi tempat bertumbuh semua orang menjadi tempat bagi semua golongan orang nah perhatikan ayat yang ketujuh dikatakan disini sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tuhan akan memberikan berkat yang sama Tuhan akan menganggurakan keselamatan yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi orang asing orang luar pendatang tamu-tamu yang datang berkunjung ke gereja belum titik yang sebelah kehukuman ya asalkan mereka juga memiliki apa komitmen yang sama untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menaati itu hukumnya yaitu setia berbakti ke gereja di hari sulit enggak sih bagi kita ini orang Kristen untuk kebaktian hari minggu ini pikir-pikir gampang-gampang susah ya atau dibalik aja ya positif susah-susah tapi gampang gitu jangan gampang susah kalau udah jamnya seperti kita ya diburu-buru mau jam 8 suatu gampang-gampang susah ya tapi kita berpikir-pikir terbalik susah-susah bahwa gampang caranya gimana ya itu lihatlah kasih Tuhan luar biasa ya anugerah Tuhan yang luas tak ter terbatas ya bukan hanya bagi saudara dan saya yang termasuk orang dalam umat berjanji kecil tapi juga bagi orang-orang luar orang-orang asing pengunjung itu juga termasuk dalam warga kita ada suami yang belum percaya mungkin istri orang tua ya rekan-rekan sekerja belum tantang pengunjung ya wah ini lomba-lomba ini kalau gembala-gembala ini seperti sayang begini ya bu miwit ya kaget dari rumah jangan kurang seberapa lebih kaget duh jangan kurang seberapa udah nanggir ya pak cuma kerajinan ya kalau datang pagi kenapa ya aku cari-cari domba bukan domba nya ya son tapi cari-cari barang siapa barangkali ada yang bisa diundang karena apa kasih Tuhan juga untuk mereka anugerah Tuhan disediakan berkat Tuhan juga siap dicurangkan bagi mereka maukah saudara gereja kita ini bertumbuh dan dibangun di atas dasar apa Bapak Bapak Bursa komen ya orang dalam dulu puji Tuhan kalau kita sudah bisa kita bisa membawa orang ini menegakkan kepadu wah kalau ini terjadi zerah kita bisa bayangkan aman safari kembali luar biasa ya tidak hanya dapat berkat jasmani keselamatan jasmani tapi lebih-lebih berkat rohani keselamatan kepadu amin 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 mari kita tumpukan kepala kebanyakan Bapak yang disuruhkan menerai kanan kebenaran Firman ini di dalam hati dan hidup kami supaya Firman berkembur dan berkembur diberkatilah ya Tuhan untuk umatmu amota-amota gereja di Taman Salah di Taman Salah di Taman Salah dan juga diberkatilah keluarga keluarga mereka mereka sekerja mereka biar gereja dibangun diatas dasar komitmen umatmu ini supaya gereja dan memberi berkat juga bagi orang-orang yang diberkati kiranya namamu dipermudian dan kami umatmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami sudah bersyukur dan bersyukur Amin